Oke guys, balik lagi di channel Dora Landradro, kali ini kami akan mereview spesifikasi Samsung A7 2017 ya, ini bentuk model ya, jadi framenya itu adalah besi metal ya, bentuk layar 5,7 inch, kita tes prosesornya ya, menggunakan apa, nah disini Samsung menggunakan X-Neos prosesornya bukan Snapdragon, 1,87 GHz lumayan tinggi ya, kemudian Samsung X-Neos optar nya 7880, core 8, ini ram nya 3GB, kemudian memori internal mesinnya adalah 32, nah disini ada ya, ukuran layar 5,7 inch, perapatan piksel 386, berat 186 GB, oke, ini spesifikasi singkat saja, harus pada 2017 Januari, untuk kapasitas padarnya adalah 3600, untuk ukuran layar, layarnya 5,7 inch, kemudian kameranya 16MP, ke depan belakang ya, ini kamera belakang, ini background nya gelap supaya terlihat detail, untuk membaca kan, autofocus nya lumayan mantap teman-teman, ini kamera depan, saya merekam menggunakan handphone lagi ya, Samsung A5 2016, ini yang 2017, tapi di versi, kemudian ini, kemudian ini frame nya metal, nah fungsi metal ini adalah untuk mengurangi rasa suhu panas pada prosesor, X-Neos pada model dusting ya, ataupun saat di charger ya, kemudian ini cover nya juga, sedikit lumayan kaca, fungsi nya supaya mengurangi rasa suhu panas pada baterai, jadi cepet dingin, samsung-samsung sekarang dia menggunakannya plastik, karena dia ikut bersaing dengan harga lebih murah, dengan hape cina lainnya ya, kalau ini pertama rilis, pada tahun 2017, 6 jutaan, yang seri ini ya, ini sudah anti air, jadi apa sih bang kalau anti air itu, perbedaan dan ciri-cirinya seperti apa, oke kita matikan dulu, ini saya tunjukkan kalau handphone yang sudah anti air, atau yang sudah kedap air, kita buka dulu slot SIM pada samping kiri, kalau misalkan di dalamnya menggunakan ada seal karet nya, dia sudah anti air ya, sudah support, coba kita cek, nah ini ada karet nya nih, ini lentur kayak, jadi ini fungsinya buat kedap anti air, supaya nanti air masuk, pada bagian sela-sela, dia tidak masuk ke bagian dalam, jadi ini bisa buat berenang, atau selfie di dalam kolam berenang nih, kayak gini ya, teman-teman, ini yang SIM satunya, oke seperti itu aja teman-teman ya, untuk spekernya ada di bagian sini, satu, tapi suaranya mantep banget, ini anti goresnya, kemudian ini softcase nya juga mudah, nyari cuma 10.000-15.000 ya, softcase nya, ini yang suka teman-teman yang layar lebar, cocok banget yang menggunakan Samsung seri A7 2017, karena Samsung sekarang itu lebih slim ya, kalau ini supaya ngetiknya enak, saya mau buat foto-foto gitu, ini luas, 16MP ya, penting banget ini, paling untuk harga second nya kisaran 2 juta atau 1,8 ya, sudah turun, untuk awal baru keluarnya 6.500.000an, pada tahun 2017, sekarang udah pada lebih murah-murah lagi ya Samsung, untuk finger-fin nya ada di bagian tombol home sini ya, ini misalkan di off-in, kita ke sini nggak usah ditekan, sebenarnya tinggal sentuh, dia nyala langsung, langsung apa namanya, ini misalnya kayak gini, gunakan sidik jari atau gambar pola, tinggal tempel aja, nah kalau yang versi 16 nya harus ditekan home dulu baru nyala, kalau ini tinggal tempel langsung nyala, ini yang gua suka ini adalah bagian framenya besi metal ya, jadi nggak cepet panas, meredam, oke sekian terima kasih, jangan lupa like dan klik subscribe ikuti channel ini gratis, jika ada pertanyaan silahkan komentar, dan sampai jumpa di video selanjutnya, untuk seri 2017 ini sudah menggunakan USB TVC ya, bukan yang biasa lagi, oke bye bye selamat menikmati